Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di my channel Ternak Burung Santai Ya teman-teman Sebagai pembukaan saya ingin Menginformasikan tentang kegunaan Paranet ya teman-teman Selama ini saya sudah gunakan Paranet Gunanya untuk menahan panas Ya Jadi teman-teman bisa dapatkan Paranet ini Lewat online atau apapun ya Ini bagus Digunakan untuk menahan panas Ada prosentase Tingkat penahanan panas juga ya teman-teman Ini biasanya digunakan oleh Apa ya Yang suka tanaman ya Pembukaan tanaman Biasanya yang tidak kuat panas Ditaruh Paranet Baik Hari ini kita ingin memantau Beberapa aktivitas Dari Lovebird Ternak Burung Santai Ya kita lihat Wah Jagung yang kemarin Sudah habis disini Inilah teman-teman jagung ya Karena disini ada Yang sedang punya Anakan Jadi saya setiap hari Harus berikan Jagung ya Dan saya juga sudah Siapkan pengganti Jagungnya Cuman satu aja dulu Ya Satu jagung Dan Dan sepertinya Memang ini Sangat dibutuhkan sekali Untuk indukan yang sedang Punya Anakan ya Yang nomor Kandang nomor lima Itu ada anakan kemarin Jadi saya belum buka-buka lagi Khawatir telurnya Atau anakannya Bermasalah Bila indukannya Keluar Bahaya itu Kena kukuknya Atau bagaimana ya Oke Selain Selain dari Dari Jagung Hari ini Karena sudah lama Tidak saya berikan Kangkung ya Teman-teman Saya ingin berikan sedikit Kangkung Tapi Tidak boleh banyak-banyak Tidak boleh terlalu sering Karena kangkung itu Kalau diberikan Untuk yang ada Indukannya Tentunya Itu Seratnya Cukup mengganggu ya Pencernaannya Nanti kurang bagus Perkembangannya Nanti Nanti akan bermasalah Baik Saya sudah siapkan Kangkung Kangkung Tadi sudah dicuci bersih Teman-teman Harus diingat selalu Kita kalau memberikan kangkung Harus dicuci Dan kita seharus Sudah Coba potong-potong Berikut Kangkung yang telah Saya siapkan Tereng Ya Ini kangkungnya nih Burung-burungnya Kayaknya sudah Terus Senang ya Oke Teman-teman Kangkung ini Saya akan Masukkan Ke kandang koloni Dan kita lihat Reaksinya Dan sekalian Kita bermain dengan Burung-burungnya Ini saya bawa Masuk ke dalam dulu Kita untuk Menghindari Burungnya Lepas ya Kita usir dulu Ya Sambil kita buka Kandangnya Masih ada yang berani Mendekat Dia sudah tidak sabar Mungkin Nggak lihat kangkung ini Ya Hei Kita masukkan Jauh dulu Nanti Saya ingin mencoba Bermain dengan Burung-burungnya Oke Kandang sudah aman Kita lihat ya Teman-teman ya Burungnya Ingin Berani Sudah berani Belum Menghinggap Ke tangan saya Ayo pilih Mau jagung Atau mau kangkung Ini kalau saya Tempatkan Letakkan Pasti sudah Semua ya Nah Mana yang berani Sudah ada satu Satu Nah Wah seru Ayo Mana lagi Wah seru Ayo Ya teman-teman Jagung Sudah saya jelaskan Pada Video sebelumnya Jadi Tentang manfaat Dan kegunaan Jagung Ada 6 manfaat Teman-teman bisa Lihat dan klik Pada ID di atas Ya Sebelah kanan Teman-teman Silahkan Dilihat situ Ada Tentang penjelasan Manfaatnya kangkung Oke Dilanjut teman-teman Ini kita kelihatan Sudah berapa Burung ya Sudah 6 6 burung Apakah masih ada lagi Ayo Segera Jangan malu-malu Dan jangan ragu-ragu Ya 6 ya Masih 6 ya Tadi berganti Ya Biasa ini Naik turun Burungnya Bergantian Mungkin tempatnya Sempit Cilan Memang sengaja Tidak Saya banyak-banyak Saya berikan Oke teman-teman Sambil melihat Lihat Ya Untuk tambah serunya Lagi Saya akan Letakkan saja Di sini Di mana ya Oh Di sini saja Dan Saya akan Ambil Jagungnya Untuk ditempatkan Diganti Untuk Jagung Yang Sudah habis ini Saya ganti ya Caranya Caranya Kita cabut saja Ini masih ada sedikit ya Belakangnya teman-teman ya Belakangnya Kita Tekan saja ya teman-teman Tereng Jadi ya Jadi mudah-mudahan ini Bisa membantu untuk Perkembangan Burungnya Yang sedang meloloh Kita kembali ke jagung Teman-teman Eh jagung lagi Kangkung teman-teman ya Ya kangkung Kayak cahaya lebih bagus Di bawah ini ya Kita lihat Lagi dekat teman-teman Kita akan Saksikan Gimana keceriaannya Dari Burung-burung ini Menikmati kangkung Yang sudah cukup lama Sudah Kurang lebih Lima hari Apa ya Lima hari Tidak berikan Kangkung ya teman-teman Ingat teman-teman Manfaat dan kegunaan Kangkung Sudah saya berikan Pada video sebelumnya Teman-teman bisa klik Pada ID Di pojok Atas kanan Ya teman-teman Cukup susah ini Tidak berikan Saporan Itu Saporan Tidak Sabun Surar kita coba kembali ya di tangan saya ya kita bermain-main dengan robot kita ayo ya dia tambah berani jadi saya pegang ayo siapa wah di bawah karena masih makan di bawah ada yang jatuh-jatuhan tadi lopet semakin lama kalau kita sering berinteraksi kita sering masuk ke kandang koloninya terus sering kita memberikan makan ya seperti hewan-hewan yang lainnya teman-temannya dia semakin lama semakin kenal dan semakin berani mendekati kita bahkan hinggap di tubuh kita ya hinggap di tangan di pundak di kepala ya begitulah seru ya teman-teman ya ya inilah kegunaan kangkung untuk kesegaran mereka ada enam manfaat tentang kangkung untuk khususnya lovebirds ya teman-teman ya jadi saran saya wah bila teman-teman menerapkan tenak kering yang mana aslinya ternak kering itu tidak menggunakan sayur-sayuran tapi itu pilihan kita semua ya kalau saran saya walaupun kita ternak kering suka sesekali kita sebaiknya berikan juga asupan makanan berupa jagung ya saya sayur-sayuran jagung kangkung ataupun sawi ya agar jat-jat yang terkandung pada sayuran tersebut bisa terserap untuk kesehatan burungnya juga ya lihat kita lihat ya semangat burungnya nih semua oke saya taruh disini ya teman-teman kita saksikan bersama És robots makan kangkung hai 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 ya kita pindahkan di atas ya teman-teman di atas aja supaya melihatnya lebih jelas ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati channel tenak burung santai dari kami wabilahatabikwadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati